Intro Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun meresmikan program percepatan desa berlistrik menuju rasio elektrivitasi 100% dan peningkatan konsumsi listrik per kapita di kampung Sijantung dan kampung Cate, Kenyapatan Galang, Kota Batang Kegiatan ini bertajuk bukti nyata dalam mewujudkan Kepulauan Riau terang Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengapresiasi kerja keras Braik PLN Batam dalam melakukan penyambungan listrik di beberapa wilayah di Kecamatan Rempang dan Galang, Pulau Batang Ini membuktikan bahwa Braik PLN Batam berkomitmen untuk terus melayani masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan akan listrik Bila pemerintah selalu sadir di tempat perangkat Bila itu pemerintah daerah, Kecamatan Republik, lalu membangun koordinasi dan mendorong agar PLN Batam dan PLN Riau dapat menjawab persenangan tentang kebutuhan listrik Karena dengan tempat perangkat, misalnya ekonomi kerajaan akan berkembang tumbuh pendidikan akan berjalan, program-program yang lain kesosialan akan lebih dapat berjalan secara maksimal Nurdin mengakui masih banyak masyarakat Kepri yang membutuhkan listrik Namun dengan pembangunan infrastruktur dan nawacita Presiden Joko Widodo ia berharap agar kebutuhan listrik seluruh masyarakat Batam dan Kepri bisa terrealisasi pada tahun 2019 mendatang Di tempat yang sama, Direktur Utama Braik PLN, Dadan Kurnia Dipura mengucapkan selamat kepada masyarakat Kampung Sejantung dan Kampung Cate atas tersambungnya listrik Braik PLN Batam di Kecamatan Galang Di tengah bapak ibu warga Kampung Sejantung dan Kampung Cete untuk mengucapkan selamat atas tersambungnya listrik Braik PLN Batam di wilayah Kecamatan Galang Kami informasikan dan kami laporkan pada Pak Unur saat ini rasio elektrifikasi di Pulau Batam kurang lebih telah mencapai 98,4% termasuk sambungan listrik di hinterland Acara peresmian ini dihadiri oleh para pejabat utama di lingkungan PLN Batam Cambat Galang, Kapolsek Galang, Koramil, Lurah Sijantung, Toko Masyarakat dan ratusan masyarakat Desa Sijantung dan Desa Cate Kecamatan Galang, Kota Batam Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan